Pemilihan Ketua Karang Taruna di Kelurahan Cibabat, Kota Cimahi diklaim unik. Pasalnya pemilihan Karang Taruna seperti memilih kepala daerah atau pemilihan presiden. Mulai dari pendaftaran bakal calon, penjaringan hingga pencoblosan. Kelurahan kita sadar bahwa person yang di Cibabatik banyak kekurangan. Padahal di Cibabatik banyak potensi yang perlu digali. Hal ini kami perlu bantuan dari lembaga-lembaga yang ada. Namun lembaga-lembaga yang ada ini harus betul-betul bisa membawa masyarakat yang sebanyak ini bisa bersatu, bisa sasarkan untuk membangun Cibabatik. Nanti teman-teman mendukung program pemerintah seperti apa? Seperti langsung kita bakalan sedikit langsung membantu dari masyarakat. Nanti untuk menyedarkan masyarakat seperti apa ke depan? Menjadi contoh sejati sih, contoh dari pemuda sendiri, untuk masuk turun dan mengikuti semuanya. Terpilihnya Ketua Karang Taruna yang baru diharapkan bisa lebih bersinergi dengan pemerintah untuk memajukan Kelurahan Cibabat. Pemilihan Karang Taruna dengan cara pemilu diklaim adalah yang pertama di Jawa Barat. Terpilihnya Karang Taruna yang baru bisa mengedukasi lagi kepada masyarakat tentang tema Zero Waste 2021. Seperti diketahui sebelumnya, Kelurahan Cibabat sendiri sering terjadi banjir cilencang saat turun hujan. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV